hai hai teman-teman sore ini kita mau tanam-tanam cabai tapi kali ini kita mau tanam cabai merah keriting belum pernah sebelumnya sih jadi kita mau coba nih udah mulai kita tanam cabai keriting cabai setan udah cabai ayam geprek udah dada cabai keriting lumayan kan nanti buang puasa kita nggak belanja-belanja cabai iya karena kita kalau makan tanpa cabai itu nggak enak aja dan kalau cabai merah keriting nggak dicampur cabai rawit juga agak kurang gitu ya kita kalau tapi ada juga yang cabai-cabai rawit keritingnya itu agak pedas ada tuh iya biasanya kayak gitu yang pupuknya memang banyak kandang nih oh iya enggak koma enggak 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 udah bersatu disitu soalnya nih baru pertama kali kan mak kita coba tanam cabai keritingnya sama aja pemeliharaannya iya perawatan cukupnya sama aja cuman kalau penyakit tuh penanggulangan penyakitnya nggak tahu gitu kan banyak-banyak ini ada empat-empat ini ya dalam satu itu ya Mbak ya takut nggak tumbuh jadi lebih enak enggak disiram dulu deh mah tuh nyabutnya tuh yang disiram ininya iya kemarin kita siram dulu ininya tapi ini udah udah selesai siram tadi ya udah ini udah udah sebulan main enggak belum sih pokoknya ya maaf seminggu lebih aja gitu tanahnya didiamin dulu tuh biar apa kalau ada tanahnya berjamur gitu kan biar mati dulu tanahnya dicampur kandang sama dolomi ya kan ini mah share-sare aja mah nanti kan kita lihat lagi kayak gimana gitu hasilnya kalau bagus diikutiin kalau enggak jangan tapi ya Pak yang apa cabai rawit putih itu udah dicoba Alhamdulillah ya Alhamdulillah kena hujan kemarin aja penyakitnya kebanyakan hujan itu gini mah pas ada hujan kan bejamur salah satunya bejamur Nah kalau udah ada satu bejamur dia biasanya nular yang lain yang enggak sana enggak ada satupun yang kena jamur iya empat-empatnya ya tapi tumbuh semua ya ya tapi kalau pun tumbuh semua dia hasil cabai jadi bagus juga banyak kalau singkong lebih bagus satu kalau cabai kalau singkong bagus satu betina banyak kalau cabai yang mudah-mudahan tahu tapi kan atas ada berapa ada hitung tadi kalau ini belinya kayaknya enam puluhan juga bibitnya ininya apa ya kita beli bibit-bibit itu beli karena bibitnya bibit unggul juga ya dari apa dari orang itu diambil dari sumbar katanya mau di sumber kan banyak petani cabai lah kalau kita nyamai sendiri itu kadang jelek nih kena hamat dan ini anak panasnya juga enggak dihalangin pakai paranet wah kalau ditanam gini kasih paranet meng skala agak besar mah bonyok atau nih Oh iya pulanya kalau nanamnya 20-50 lah mungkin kan ini disini kalau nggak salah itu ada 150 da apa jumlah semuanya iya polibetnya aja atau sama yang udah diisi itu sama-sama itu yang udah diisi cabai rawit berarti 50.000 pokoknya enam puluhan ada kalau kebanyakan Kalimut temen mana dimikir gitu ya kurang ajalah ini udah coba hitung satu dua satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan pulih sebelas dua dua empat empat enam 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 ini sini aja enam 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 waduh jelurnya dapat nih enam puluh tiga tadi ininya hahaha jadi Oh ini di ah tadi yang kita hitung itu kita beli polibet baru ini kan dicampur polibet lama loyang iya atau kebanyakan aja tadi beli masih ada sih tadi juga kalau ini mah iya dipecah ini akarnya karena udah muter-muter bener nanti kalau rame-rame gitu dalam satu polibet itu nggak bagus juga kayaknya ya nutrisinya aja penuhin gitu karena dia berubut nutrisi kayaknya di dalam tapi itu juga nggak satu-satu kok dua-dua juga dua-dua nggak tahu lah deh ngambil jalan pintas dan sampai risiko mati tinggi itu aja loh tapi ini mungkin bisa dikasih air ke gimana ini bisa dikasih air dulu nih biar biar dikecah kalau lima ya kebanyakan ini satu gitu iya tuh nggak konsisten itu dua lima lagi ini dua yang baru ambil ini temen-temen dan cabai rawit putih yang kemarin udah ada yang ini tumbuh nih buahnya nih nih ini cabai ayam geprek itu kalau ini yang ke merah dan alhamdulillah tapi ada juga yang sebagian layu karena ini kepanasan banget tadi ini kepanasan banget tapi nanti disiram besok dia udah bagus lagi kemarin kayak gitu nih ada juga sebagian keriting yang serik-serikin sebagian bagus yang trip pertama sini yang trip kedua iya kayaknya kurang yang ini sedikit mungkin sekitar empat puluh empat atau empat berapa gitu kan hitungnya 150 semuanya Iya iya kayaknya nggak dipengal kirain udah dihitung tadi jadi yang lima tadi tak pisah yang lima mau dipisar aja jerk apa30 air dulu aku banyak-banyak rumah semoga berhasil ya jadi kita enggak bili bulan puasa nanti insya Allah segagal-gagalnya pasti ada bisa lah gitu ambil 50% atau 20% juga banyak dari 60 kalau kemarin tuh di iniin aja ya apa dibiarkan aja gitu ya ini kayaknya tiap minggu aku mungkin gas iya dulu pertama kali 6 bagus ya itu yang cabai rawit setan ya pakai tai kambing itu ini udah kita kasih teh kambing juga loh kemarin sebanyak waktu itu banyak-banyak ini pakai tai kambing sama ayam kan ayam kita sendiri udah udah coba ini semua bibirnya tadi ada 65-63 jadi yang 55 kita bagi lagi bibir cukup juga diambil aja dua mungkin sedang layak agar nggak terlalu berebut mungkin dia maunya masuk masukin dua terjatuh jadi tiga kan gitu nggak ya ya kan kalau apa cabai tuh kecil-kecil banget kan kita lempar-lempel apalagi kalau dalam jumlah besar kan jadi mau cepat gitu kan A kalau kecil kayak gini ya kita hitung jumlah besar sih orang-orang yang kebelit iya ribuan kadang-kadang kemarin katanya ribuan ada yang beli tujuhribuan abang ini kan mah cuman penyalur aja kan dari sumber kita nggak main ke tempat kayak gini kemarin ya buat apa sawah-sawah ini banyak kemarinnya temen ya ada ladang-ladang kayak gitu ada kita ngelewatin bunga kol gitu kan a cantik-cantik ya mau berhenti beli-beli ayo kita beli-beli ada yang lagi manen mau lihat langsung penuh nanti ya ini kita pagarin nih biar enggak masuk ayam-ayam ayam ayam sapi ayam sapi musang musang tapi kemarin musang masuk loh nih yang ngajar ayam kedalam-ngajar ayam kedalam mati si abu-abu kita mati udah ini terakhir nih dengan jurus mama di cabutin lagi yang 3344 jadi cukup-cukup semua enggak 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 di siram nanti kalau udah ini tanahnya udah disiram barusan sebelum ini punya bit ini sekarang nih udah ya udah menyebutin ini yang ini ya loh mah kalau yang dipinggir enggak terlalu masalah ini kan makan ini juga makan nutrisi juga dia ya itu biar nutrisinya untuk ya seorang tuh yang bulut-bulut kayak kambing bukan 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 apa dong ini yang bulat-bulut ini nih apa ya kambing itu ya tipu-tipa nih kita cabutin rumput-rumput ini tuh nih kita kasih ini tangkos juga nih kalau kalau padat kenapa ya kalau padat ya akarnya juga enggak enggak ini dia enggak enggak bergerak enggak lalu asal bergerak oh gitu akan dinyari makanan kan dari akar dari daun ini itu dapatnya di YouTube pula itu orang lagi yang lebih itu bi yang nempel lihat lihat YouTube sambil ngihi lupa lagi bisa numpang ini numpang yang pakai musa ya tapi dia agak lambat nih kayak mana yang disini tuh udah segera gini nih segera gini kecil-kecil tapi kayak seger-seger coba kita lihat kesat kedalam biar ayam dan sepi nggak masuk-masuk nah ini nih seger-seger disini nggak tahu kenapa karena enggak terlalu kena panas banget mungkin kalau disini jadi kayak montok-montok gitu nih apalagi yang dimulsa kalau ini sebagian cabai setan yang dimulsa ini nggak ada yang keriting nggak ada yang layu disini segar-segar aja kelihatan sambil nunggu aa ini cabutin rumputnya ini buatin aku tidur biasanya tiap sore oke aku nanti jadi aku buatin dulu nih gulanya nggak terlalu kita manis aja gitu gulanya sedikit aja terus kopinya satu sendok air panas mama sambil nunggu aerek makan rambutan udah selesai nih aduk kopinya ada kopinya udah jadi kita kasihkan kak kakak ii buat kopi ini kopi tadi mana mama lagi makan rambutan sama nunggu aerek sama nunggu aerek ii mau juga tadi tadi udah iansur ini apa ya tanyanya hidupkan oke sekarang kita mau nyiram cabainya nih ini nyiram cabai yang ini kan nak yang lagi dicabutin kan yang iya 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 nanti sapul kesana ini siram 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 cabai di sore hari ini ini tugas si ira tiap sore ini pagi sore nanti perempuan putakan kakak Pak mant重要 ikat er bilang yang itu sebelah sana kelihatan gini layu banget itu itu kemarin singkong itu enggak terlalu subur bagian kita ini bupukin cabe yang subur malah singkong-singkongnya lagi montok dulu sama terong deh terong pun jadi bagus temen-temen tuh jadi ikutan muntuk-muntuk ini ya teman-teman segitu nih kegiatan kita sehari-hari terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ya Allah makasih ya oke makasih loh ya bersama mandi ya dua hari enggak mandi